Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih, bersama saya Sindia Tambunan, inilah informasi sepekan gereja kita. Intro Yayasan BUMN bekerjasama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional mengadakan pojok vaksin booster Sinopam setiap hari minggu pukul 9-14 WIB hanya di GBI Rumah Persembahan. Dengan persyaratan sebagai berikut. Di setiap minggu ketiga, maka kita diingatkan kembali untuk dapat mengambil bagian dalam persembahan Diakonia, yaitu persembahan yang dipakai untuk menolong saudara-saudari kita yang dalam kekurangan. Untuk persembahan Diakonia dapat scan QR Code berikut ini. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan dengan menuliskan keterangan untuk Diakonia. Kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Mari kita beri yang terbaik dan berikut ini ucapan terima kasih penerima bantuan Diakonia. Kami mengundang Bapak Ibu dalam ibadah menara doa secara tatap muka. Setiap hari Selasa, pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan. Dan bagi kaum wanita, kami mengundang dalam ibadah Wanita Battle Indonesia secara tatap muka. Setiap hari Kamis, pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan. Ibadah ini terbuka untuk umum dengan durasi ibadah hanya satu jam saja. Departemen Musik GBI Rumah Persembahan mengundang seluruh anggota Departemen Musik Pusat maupun cabang. Untuk dapat mengikuti ibadah, pray, praise, and worship night on site atau secara tatap muka. Kecatlah, oh, kecahlah dan lihatlah. Ibadah pray, praise, and worship night tersebut akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Yang akan diadakan pada hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 19.30 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Jaitun 1. Ibadah ini terbuka untuk umum dan tidak memerlukan tiket atau pendaftaran. Tamborin atau rebana adalah salah satu alat musik yang mengeluarkan suara gemerincing. Menandakan sukacita, kemenangan, dan kebahagiaan. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Masmur 68 menceritakan, Orang melihat perarakanmu ya Allah. Perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi. Di belakang, pemetik kecapi. Di tengah-tengah, dayang-dayang yang memalu rebana. Tamborin atau rebana digunakan dalam iring-iringan besar ketika tabut perjanjian dipindahkan ke kota Yerusalem. Mari bergabung bersama kami, mempersiapkan diri, menjemput menjadi penyimpangan besar, selamat saling, dan menolong! Yaaay! Departemen Misi akan mengadakan perekrutan dan training utusan misi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Juni 2022, pukul 9 sampai dengan 16 WIB, di ruang Tebu 3 dan 4 GBI Rumah Persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung melayani di ladang misi untuk mendaftar ke Departemen Misi. Untuk informasi dan pendaftaran, dapat menghubungi Ibu Riris di nomor telepon berikut ini. Dan pendaftaran ditutup tanggal 25 Juni 2022. Bila Tuhan di pihakku, siapa yang jadi lawanku, bukan berserah sebab Yesus menjaga. na 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 ocup זה persekubman FARCING. na 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 Yeay! Untuk informasi selengkapnya, silakan mengakses informasi melalui website www.pajak.go.id atau menghubungi kantor pelayanan pajak terdaftar. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811-6158-889 dan 0811-6171-122. Untuk informasi selengkapnya, dapat juga diakses dari akun Keluarga Besar GB Medan Plaza di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Demikian warta tambahan yang dapat saya sampaikan. Selamat hari minggu, selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tetap sehat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati.